tapi kita heran Indonesia ini dan ternyata umur yang muda-muda masuk ke fatal yang berat termasuk para dokter yang muda-muda meninggal artinya ada banyak yang misteri pada virus ini satu contoh misalnya viral lute itu menentukan lagi di channel Denny Batubara dan kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Jaringan Kesehatan Masyarakat atau JKM Indonesia dengan dokter Del Yuzar Assalamualaikum Bang Del Waalaikumsalam Den nah ini lama gak ketemu nih Bang, udah COVID udah jauh juga aku langsung mau nanya aja nih Bang ini kan kita udah siap-siap adaptasi kebiasaan baru besok juga beberapa daerah sudah mau mengaktifkan sekolah lagi nah tapi dari laporan terakhir kemarin masih seribuan penambahan yang COVID yang positif apa yang terjadi Bang sebenarnya? ya jadi kalau kita lihat sekarang kalau bicara Medan kan per tanggal 11 Juli kita masih nambah perharinya 64 kasus sehingga sekarang itu ada 1457 kasus di Kota Medan kemudian kasus nasional juga nampaknya dua minggu terakhir ini makin meningkat terus sehingga Pak Presiden pun Pak Jokowi mengatakan ini sudah lampu merah sehingga berpikir jangan-jangan pelonggaran ini akan diperketat lagi tapi persoalannya apakah semudah itu kita kalau melonggarkannya mungkin dan mudah tapi begitu memperketat kembali ini persoalan besar yang tidak sederhana tapi kalau kita lihat dari angka-angka yang terus baik di nasional kemudian juga beberapa epicentrum Jakarta yang juga sudah turun ini mulai naik lagi kemudian juga Jawa Timur ini luar biasa dan Medan Sumatera Utara itu sudah masuk yang kelima dan itu juga penyumbang kasusnya makin tinggi sehingga ketika kita bicara new normal yang sekarang sudah dikoreksi lagi tuh oleh tugas nasional karena kalau orang bicara new normal kesannya itu normal 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 yang baru lah sehingga kalau ada orang yang mulanya ketat kemudian akhirnya malah seperti tidak ada masalah karena sudah normal katanya sehingga dari juru bicara gugus tugas pun memakai istilah adaptasi kebiasaan baru juga di awal itu gue bilang tadi buat yang sama ya dan Medan sudah menyebut istilah itu dulu karena kalau mau pakai kata new normal Medan nggak masuk di dalam daftar itu jadi kalau pakai istilah adaptasi kebiasaan baru itu kan konotasinya sebenarnya itu jauh lebih bagus jadi tidak semata-mata yang muncul itu pelonggaran tapi bagaimana kebiasaan kita untuk menjalankan protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang kebiasaan baru misalnya dulu nggak pernah pakai masker sekarang kita pakai masker kemudian dulu kita cuci tangan kalau perlu saja sekarang harus sering-sering dulu kita kumpul-kumpul kan Den sekarang kita harus menjaga jarak menghindari kerumunan jadi itu yang mungkin bagus sekali istilah adaptasi kebiasaan baru itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari karena kita nggak tahu nih wabah ini sampai kapan nih Den jadi paling tidak pencegahannya karena belum ada vaksinnya belum ada juga obatnya sehingga memang pencegahan lah yang bisa kita lakukan nah ya jadi sekarang banyak sekarang banyak yang yang menyorot bahwa masyarakat ini tidak disiplin dalam melaksanakan apa protokol kesehatan di pasar-pasar di ruang makan ruang makan nah sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini dan apa yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar masyarakat ini bisa disiplin apakah mesti dikasih denda atau gimana nah persoalannya menurut saya Den juga edukasinya ini kan kurang ya dengan keterbatasan kita juga edukasi masih sangat kurang sekali sehingga belum lagi adanya bertentangan isu-isu ada yang mengatakan ini konspirasi sehingga akhirnya orang mengatakan ini dibuat-buat aja ini ini Bill Gates ini yang buat atau di dalamnya ikut konspirasi media lalu terlihat lagi para dokter yang menjadi tuduhan lagi baru jangan-jangan covid ini bisnis rumah sakit dan bisnisnya para dokter itu membuat kalau awal kasus covid-19 ini muncul kita lebih mudah mengedukasi kalau sekarang ini sudah lebih banyak reject karena tadi menurut saya hoax yang juga beredar itu tidak ditangkal dengan baik akhirnya itu justru yang jauh lebih dipercaya oleh masyarakat daripada covid-19 sendiri sehingga ada yang aneh nih Den orang bilang begitu saya bicara pak tak ada pak itu covid-19 covid-covid itu di kita ini yang ada corona kalau covid itu menurut dia konspirasi kalau corona itu ada tapi tidak begitu besar itu persoalannya juga di masyarakat kita yang kedua kan memang dengan keterbatasan dana menurut saya Sumatera Utara dan Medan kan gak pernah menjalankan PSBB sehingga tidak memang terlatih masyarakat kita untuk diatur untuk diawasi apalagi perilaku Sumatera Utara ini kan memang secara sosial budaya juga beda nih Den jadi kalau pun nanti diingatkan banyak kali juga yang jogal ini apakah lupanya covid itu katanya kalau mau mati mati juga mati juga belum lagi memang persoalan ekonomi jadi ketika orang bicara soal isu protokol kesehatan kemudian ada urusannya soal perut mati mati juga nanti kalau kita gak makan berkurung-kurung dari pada mati di rumah mending mati di luar mati di luar itu persoalan lain lagi dan terus dulu kan sempat juga ada pernyataan bahwa masyarakat harus siap berteman dengan covid ini akhirnya itu kan membuat orang menganggap ya sudah berarti covid ini nanti akan disamakan aja dengan flu dengan AIDS misalnya nah itu bagaimana menurut abang jadinya nah persoalannya kan walau ini penyakit baru ini ya covid-19 ini yang virusnya juga baru kita kenal SARS-CoV-2 ini tetapi apa yang kita lihat penyebarannya sangat cepat kemudian agak beragam juga ini tergantung dengan tingkat imunitas tubuh seseorang tapi kita heran Indonesia ini dan ternyata umur yang muda-muda masuk ke fatal yang berat termasuk para dokter yang muda-muda meninggal artinya ada banyak yang misteri pada virus ini satu contoh misalnya viral loot itu menentukan jadi berapa tingkat jumlah virus tadi makanya kalau kerumunan makin banyak viral lootnya akan makin tinggi ada orang kena virus ya tenang-tenang saja dia dan bahkan OTG orang tanpa gejala itu berkeliaran padahal virusnya ada dia menyebarkan kepada orang lain tapi ada orang langsung kena langsung berat langsung masuk ICU langsung masuk ventilator nah ini kan memang berbeda-beda beragam-ragam yang terjadi sehingga akhirnya ketika orang keluarganya belum terkena lingkungan terdekatnya belum terkena dan yang ada itu di rumah sakit mereka gak percaya ada bahaya COVID-19 ini artinya mulai sekarang mau bagaimanapun artinya setiap orang secara individu harus menjaga diri masing-masing gitu Bang ya kalau kita mau selamat jadi sekarang ini justru bagi kita di kalangan medis sendiri pun kehati-hatian mengikuti protokol atau prosedur tindakan itu tidak hanya sekedar merugikan tapi mematikan jadi kita pun harus mulai beranggapan begitu kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan ya tidak hanya soal rugi secara ekonomi atau tidak mendapat keuntungan tapi fatal kematian akibatnya makanya kalau kita lihat PBNU sendiri mengatakan bahwa mengikuti protokol kesehatan itu wajib karena kalau tidak itu kita akan membinasakan diri kita sendiri jadi ini sudah sampai kepada hal-hal yang tidak lagi soal beruntung tidak beruntung tapi hidup dan mati betul nah kemarin dua hari lalu WHO sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan virus ini juga menyebar lewat udara nah kalau bang sebagai dokter gimana menganggapnya ya ini kan perdebatan yang terus terjadi jadi sejak awal WHO menyampaikan merilis bahwa ini adalah droplet sehingga pada awal-awal itu kan dinyatakan maunya pakai masker itu yang sakit saja yang tidak pun kalau tidak sakit tak usah termasuk itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan tapi kemudian kan berubah banyak penelitian hampir 290 sekian pakar itu menuntut WHO melakukan perubahan melakukan perubahan kebijakan tentu juga perubahan di dalam pencegahan dan penanganan karena ternyata beberapa penelitian membuktikan bahwa di samping droplet ada partikel-partikel kecil yang tetap ada di udara jadi kalau dia tidaknya jatuh ke tanah dengan gerakan gravitasi tapi partikel lebih kecil itu berada di udara apalagi di tempat-tempat tertutup apalagi pada daerah yang ada AC-nya maka sekarang kita ngeri-ngeri nih masuk ke gedung yang ada AC-nya jadi kalau itu ada di udara tentu resikonya tidak hanya lagi membatasi orang 1-2 meter yang jaga jarak psikal distancing itu nah jadi kalau droplet itu kan orang batuk bersin melimpati maksimal 1,8 meter katanya tapi kalau ada di udara wah ini gawat lagi satu ruangan bisa kena itu satu ruangan bisa kena kalau ada satu walaupun berjarak ini persoalan lain lagi dan bisa banyak membuktikan itu artinya mulai dari sekarang karena semuanya juga masih ada kemungkinan dan belum jelas sampai kapan artinya semua orang mau gak mau harus mengikuti protokol kesehatan itu kalau mau bertemu silahkan bertemu tapi ya gak jarak gitu-gitu bang ya dan kalau itu airborne disease atau lewat aerosol bukan hanya soal jaga jarak itu lagi tapi benar-benar harus pakai masker yang dengan cara yang benar juga karena kalau droplet kan itu tadi cuma jaga jarak 1-2 meter tapi kalau itu terbukti tidak hanya droplet tapi aerosol itu kita tidak hanya sekedar 1-2 meter lebih jauh lagi dan masker jadi gak bisa tidak saya tak pakai masker kita kan berjarak 2-3 meter kalau itu airborne memang harus pakai masker yang benar artinya memang ya jaga diri masing-masing aja lah gitu bang ya iya betul jaga diri masing-masing oke terima kasih banyak bang atas bincang-bincangnya di channel youtube Deni Batubara ini mudah-mudahan berpanfaat bagi yang mendengar dan mudah-mudahan kita juga sama-sama bisa melakukan protokol kesehatan di semua aktivitas kita agar kita terhindar karena kita juga belum tahu sampai kapan covid-19 ini akan ada di Indonesia apalagi yang terakhir kita dengar di secapa Bandung itu seribu lebih bang yang positif itu mengerikan kalau menurut saya karena karena dia bilang kalau kita sehat gak bakal kena nah itu buktinya orang-orang secapa itu kurang sehat apa pasti yang yang tangguh-tangguh yang setelah latihan masih kena juga nah 2-3 hari lalu sempat memecahkan rekor 1.600 besoknya memecahkan rekor lagi 2.000 itu kalau menurut saya ngeri ya mungkin karena banyak yang di rapid test mungkin makanya banyak tapi dengan jumlah yang segitu kita sudah mendekati jumlah yang positif di Cina jadi tetap harus waspada semuanya oke bagi anda yang ingin berkomentar atau bertanya anda bisa tuliskan di kolom komentar nanti akan saya sampaikan ke dokter Del Yusar bang Del terima kasih banyak bang atas waktunya sehat selalu mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu juga bang iya makasih dim sama-sama bang baik kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati